Orang Indonesia itu kan gak nuntut-nuntut amat Pemerintah bagus apa tidak juga gak nuntut gitu ya Pokoknya mereka mampu hidup Kalau ngomong Indonesia saya tahunya itu rakyat Yang saya ketemu tiap hari Yang memang sangat tangguh Ya bahasa jawanya itu orang terdastapak pahlawan yang pandi Nabi Ayyub itu kudisan 18 tahun Seluruh tubuh coba Nabi loh gue Nek gue pantes-pantes toh Ngomong gue orang kudis ini kok tato-tato gitu Jadi kita itu gak menderita Kalau manusia mau menghitung Berapa hal yang kamu syukuri Berapa hal yang kamu keluhkan Berapa hal yang kamu menderita Kalau kamu mau menghitung tiap hari Kamu tidak akan pernah menderita Update Indonesia hari ini Menurut Simbah Resminya seperti apa? Indonesia hari ini Apanya? Karena semua banyak yang terjadi di Indonesia sekarang Kelangkaan minyak Tapi ada prestasi menggelar GP Ada perpindahan ibu kota Terus menyambut 2024 Terus netizen yang menentukan semua kepakaran Logo halal Logo halal Logo halal Sekian banyak yang terjadi Pernyataan resmi Simbah ini Terhadap semua hal ini Apa toh ini? Kan seharusnya kalau tanya itu kepada orang yang mengerti Sama dengan kalau nageh hutang itu Ditiloksi singkot agin Ditiloksi singkot agin Ditiloksi di kora Gitu kan Gitu kan Jadi kan resminya Saya tidak mampu menjawab itu Untuk resminya Tapi kalau yang ditanyakan adalah Perasaan adik Gitu kira-kira Gitu kira-kira Bagaimana tentang Saya itu justru kagum-kagum saja sama Indonesia Kagum Percaya kepada Cintanya Allah kepada bangsa Indonesia Yang saya ambil malah itunya gitu loh Mau kejadian apa saja Indonesia tetap Tidak hancur Kagumnya lebih ke Karena memang mungkin tidak hanya soal Karena fakta bahwa Manusia dan rakyat Indonesia itu begini-begini Tapi mungkin sudah dari sononya juga Saya curiganya Tapi tidak bisa dibuktikan ya apa tidak ya Memang disayang sama Tuhan Makanya kan di tayangan yang kemarin kan saya bilang Indonesia itu memang ditakdirkan untuk menjadi Pusat kemakmuran dunia Jadi rakyatnya juga kan tangguh Jadi keadaan mau covid Mau krisis mau apa itu ya tetap Ego dan ubetnya Atau ya Daya upaya rakyat untuk menghidupi dirinya kan luar biasa Saya kira tidak ada Swasta kelas menengah bawah yang sebanyak di Indonesia Di seluruh dunia Gitu ya Sudah Tidak ada warung sebanyak itu Dimana saja kecuali di Indonesia Di Pulau Jawa Terutama gitu ya Warung-warung usaha apa aja lah Mua macam-macam Sampai dodol kasur di perempatan jalan Sampai Sudah apa aja Dan masih ada loh orang yang bikin dipan Atau ranjang Kayu Dipikul dewe Dan itu ya ada konsumennya Jadi Indonesia itu saya kira Komposisi dari Rasa sayang Tuhan Kepada suatu kelompok dari hamba-hambanya Dengan penyediaan Tuhan terhadap ketangguhan Dan orang Indonesia itu kan Tidak nuntut-nuntut amat Pemerintah bagus apa tidak juga tidak nuntut gitu ya Pokoknya mereka mampu hidup Dan ketawa terus Gitu ya Ada apa-apa Mal ya rame Pasar ya rame Ada semacam Daya tahan kebangsaan Atau kemanusiaan Atau kerakyatan Sedemikian rupa Yang dimiliki oleh rakyat Indonesia Yang tidak dimiliki oleh rakyat yang lain Gitu loh Jadi terutama kalau lihat Gelombang swasta Peta swasta Kelas menengah bawah Indonesia itu luar biasa Di Jakarta saja Di jalan-jalan besar Di Sudirman Kalau tidak ada warteg-warteg kan Karyawan-karyawan di perusahaan-perusahaan besar itu kan Tidak makan juga Jadi itu semua kan Hidup karena Menengah bawahnya Indonesia ini luar biasa Kamu naik motor Raja kamu hitung J Ruh Luh Bat Dalam hitungan 10 Kamu ketemu warung berapa Dalam hitungan 100 Kamu ketemu warung berapa Luar biasa banyaknya Dan ada yang beli loh Dan laris loh Itu luar biasa Indonesia soal itu Saya tidak usah di Jogja lah Di Jombang Anda Dari Jombang ke Malang gitu Nanti ada kecamatan Itu ya ruam Kayak gitu Jadi bangsa Indonesia Nanti punya keistimewaan Satu tangguh Nomor dua Tidak putus asa dalam keadaan apapun saja Itu tantenemen dari Kalau cari orang tersenyum dan tertal Kan sangat mudah disini Yung guyang guyu Cengengesan Dan si ngerokok Isi ngerokok Bas bus Tukang becak Sekarang kan susah banget hidupnya Tapi mereka hidup Dan merokok Mereka makan aja susah Tapi merokok Tapi udut gitu Jadi pokoknya Kalau ngomong Indonesia Saya tahunya itu rakyat Yang saya ketemu tiap hari Yang memang sangat tangguh Ya bahasa jawanya Orang terdas Tapak palu Yang pandi Jadi Orang yang sangat tangguh Rakyat Indonesia itu Tapi kalau ada sambatnya Ya wajar ya Pak Ya kan Dilihat prosentasenya Atau sambat itu Bagian dari kegemiraan Bagian dari hiburan dia Bisa tau Misalnya Jumblu gak kawin-kawin Kan mesti sambat Itu kan kemewahan juga Itu kan juga kegembiraan Sambat itu tidak lantas Berputentangan dengan kegembiraan Justru kalau kamu Kagimu terkilir Terus aduh Itu kan nikmat Jadi kadang-kadang Mengeluh itu adalah Bagian dari kenikmatan Makanya kalau dipijat terus Waduh Gitu ya Bayangin kalau kamu Gak boleh Gitu Gak boleh mengeluhkan Gitu ya Wagyu Iya Kalau saya sering Saya ingat ya Kan Simbah sering nginti Kalau Negara yang kuat Ya Rakyatnya Cenderung lemah Lemah Negara yang Eh rakyatnya lemah Negara yang kuat Rakyatnya kuat Negaranya menjadi Pemerintahnya menjadi Lemah Nah kita ini di fase Apa ini Mbah? Di fase rakyatnya kuat Negaranya lemah Atau negaranya kuat Ini sebenarnya Ini sebenarnya ilmunya Sabrang ya Iya Saya sebagai bapaknya kan Manut juga sama Sabrang Karena Sabrang itu salah satu guru saya Jadi Guru saya juga Ada Ada Fase Rakyat kuat Pemerintah kuat Atau negara gitu ya Rakyat lemah Negara kuat Ada Yang paling celaka Yang paling celaka Kalau rakyatnya lemah Negaranya atau Pemerintahnya juga lemah Kalau kita ini kan Permanen rakyatnya kuat Misalnya Kalau gempa Kayak di Bantul Itu kan menunjukkan Betapa kuatnya rakyat Masa ada Gempa Tidak sampai sebulan Itu saya sama Sultan Mengumumkan Di Wonokromo Bahwa Kita Jogja Tidak perlu Bantuan internasional lagi Kita sudah bisa mandiri Itu kita umumkan resmi Tidak ada di seluruh dunia Dimana rakyat Menyatakan Tidak usah dibantu Coba Dan itu makin gedesa Makin kuat Contohnya apa Jadi Kiai kancing kan juga ikut Menangani Evakuasi dan Pembagian makanan Dan obat-obatan Itu kalau ada Truk Atau kol Atau mobil Bawa makanan Atau obat-obatan Itu kalau masih di Jogja Dan di pinggiran Jogja Masih di utara Bantul Itu Rakyat itu ngomongnya Sini pak Sini pak Sini pak Sini belum kebagian Tapi kalau sudah ke selatan Ke desa-desa Mereka ngomongnya terbalik Sana pak Yang belum dapat Sana yang belum dapat Sini sudah Coba Coba Itu beda sosiologis Dan mentalitasnya Antara yang Dekat kota Dengan yang di desa Jadi Orang Jawa itu Aslinya memang luar biasa Luar biasa Saya tidak Jawa sentris Memang saya orang Jawa Dan memang Faktanya seperti itu Jadi saya tidak Membandingkan dengan tsunami Di Aceh Tidak juga Tapi pokoknya Bantul itu contoh Dari betapa Dasatnya rakyat kita Saya sendiri kan Bikinkan rumah Sama kaya kan Kita bikinkan rumah Dan Setiap rumah Kita jatah Sekian puluh juta Terus mereka itu Kan datang ke sini Berkali-kali Untuk menawar Itu tidak perlu Segini pak Jumlahnya Satu orang Jadi misalnya Pertama kan itu Cukup untuk dua belas orang Dua belas rumah ya Dia tawar Ternyata cukup Untuk dua puluh lima rumah Kemudian Sampai Sampai enam puluh dua rumah Jadi misalnya Gampangannya Dia dapat jatah Sepuluh juta Dia bilang Ini cukup kok Ini dua juta aja cukup Lima juta aja cukup Ya Karena ini masih bisa dipakai Kayinya masih bisa Di evakuasi Butuh batannya Masih bisa dikumpulin Dan seterusnya Jadi mereka tidak butuh Sepuluh juta Mereka cukup Dua juta Tiga juta Bahkan pak Joko Kanto Yang rumahnya ambruk Itu juga menolak Duit yang kita kasih Dia hanya menawar Tidak ada separohnya Sudah cukup dua juta aja Itu pak Joko Kanto Sesepuh kita Jadi bangsa Indonesia Itu mempunyai Keistimewaan luar biasa Jadi Makanya tidak masalah Persidihannya Mau Bung Karno Mau Pak Harto Mau Pak Habibi Mau Gustur Tidak masalah Karena mereka Hidupnya sendiri Sudah sangat kuat Sangat tangguh Dan tidak aleman Tidak aleman Aleman itu tidak terlalu manjala Kalau saya Pengentauannya itu Berarti Alhamdulillah Kita ini Di fase yang baik-baik saja Kak Indonesia ini Iya toh Rakyatnya ya Sejahtera Kaya Gitu terus Oh kita lebih kaya Kalau ngeliat Kelas menengah bawah Di Indonesia itu Kita lebih kaya Dari setahu saya Di Myanmar Di Thailand Di Belanda Di Amerika Kita paling Sekarang gini Rest area aja Rest area Yang ada Pembesinya itu Di Jalan Tolu Itu menurut saya Yang paling mewah Di Indonesia Pedagangnya banyak Bahkan di ProBolinggo Sampai toko-toko Gowodek-gede Segala macam Ada di situ Seperti 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 Sebuah kota sendiri Dan sekarang Ada berapa puluh Rest area itu Itu menurut saya KKN kan pernah Dari London Ke Birmingham Atau ke Mana waktu itu ya Ke Manchester Dan lain-lain Kan kita juga Berhenti di rest area Kan gak sebanding Yang masih ada Dengan di sini Tokonya Warungnya Cuman satu Pilihannya Cuman itu-itu Di sini kan Macem-macem ada semua Meskipun rest area Kecil Di sebuah pelosok Tutup Macem-macem Jadi orang Indonesia itu Daya hidupnya Tidak tertandingi Ya Nah Dan Allah Memberikan Kekayaan alamnya Yang juga tidak tertandingi Di seluruh dunia Tapi itu kan Negatinya Kita menjadi agak Sebilikit manja Secara Kelompok Tapi tidak manja Secara pribadi Jadi Orang Indonesia itu Bisa aja Ditambah Allah itu kan Juga punya sifat Allah memberikan Rizki Melalui jalannya Tidak Kamu duga-duga Semua orang kan Kalau ketemu Saya itu juga Susah Tidak cari uang Selama covid Tapi Ada aja Tetap survive Jadi saya kira itu Faktornya tidak hanya Soal ekonomi negara Tapi satu Karena rakyatnya Emang demenaki Rakyatnya emang kondusif Rakyatnya emang kuat Rakyatnya kuat Kondusif Dan emang Allah itu juga Berperan Coba Saya nonton Sepak bola ASEAN Di Yangun Myanmar Myanmar Indonesia masuk final Waktu lawan UAE dan segala macam Itu saya lewat Satu jalan yang persis Di Gondolayu itu Jadi ada Toko-toko-toko Ban Ban mobil Berderet dan Ban mobil Ban mobil KB Tukang jahit Tukang jahit KB itu Itu kan menentang Teori ekonomi Kalau anda jual soto Jangan jajar jual soto Soto Rawon Gaduh-gaduh kan gitu Masa ini Satu jahit Soto KB Itu kan Melanggar Logika ekonomi Ya tapi kan Yang ban di Gondolayu itu Ban semua Ban bekas semua Di Myanmar Saya lihat itu Kok persis ini Urusan Ban bekas Ban bekas Semua Dan semua laku Bagaimana negara Bisa mengatur semua laku Kan gak bisa Allah yang mengatur Jadi ada sifat kehidupan Yang manusia Kalau anda bersyukur Kalau anda punya Kemampuan bersyukur Dan ketika kita Bersyukur Kan tidak ada hubungannya Sama ban mobil Gitu Tapi kalau anda Menjadi manusia Yang sering bersyukur Dan pandai bersyukur Maka nanti akan Menemukan bahwa Warungmu Jualanmu Ekonomimu Nafkamu itu Sama Allah Diterapkan Rumus Allah selalu Berizki melalui Jalan yang tidak Diduga-duga Tidak bisa Diberhitungkan Apalagi ada Jaminannya Lebih mendasar Tidak ada Makhluk melata Di muka bumi Melata ya Termasuk Melata itu Maksudnya untuk Doni melata Yang tidak dijamin Rizkinya oleh Allah Jadi yang penting Kita itu Jangan kehilangan Kontak dengan Tuhan Syukur Kontaknya itu Diisi dengan Rasa syukur Dan Dihitung Tiap hari itu Kalau bisa dihitung Gimana Misalnya Saya menderita ya Tapi saya Tidak bisa Bisa bilang sama Allah Saya menderita Karena yang lebih Menderita dari saya Lebih banyak Mungkin saya Ditimpa Kedengkian Orang tidak suka Sama saya Orang dengki sama saya Sehingga saya Tidak bisa diterima Dimana-mana Semenderita-menderitanya Saya masih lebih Menderita Saidina Ali Yang matinya Dibunuh Ketika sujud Pakai gagang pedang Kemudian Anaknya diracun Istrinya sendiri Anaknya satunya Dipotong kepalanya Dan dipisahkan Dari badannya Ribuan kilometer Bagaimana Saya bisa bilang Bahasa menderita Jadi bagaimana Saya menguruh Kepada Allah Gak bisa dong Oponun Gitu kan Itu kan perasaan Adik saja Yang lebih menderita Itu Yesus itu menderita Nabi Isa menderita Nabi Ayub itu Kudisan 18 tahun Seluruh tubuh Coba Nabi 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 Jadi kita itu Tidak menderita Kalau manusia Mau menghitung Berapa hal yang Kamu syukuri Berapa hal yang Kamu keluhkan Berapa hal yang Kamu menderita Kalau kamu mau Menghitung tiap hari Kamu tidak akan Pernah menderita Apalagi Perhitungannya Mendasar Ada saja Sudah Bersyukur Emang siapa Yang nyuruh Donny ada Kecuali itu Cintanya Tuhan Kan tidak Tidak ada Yang mengharuskan Tuhan Untuk menciptakan Donny Tidak ada Kewajiban Tuhan Untuk bikin Donny Tidak ada Tapi Allah Berinisiatif Karena cintanya Mengadakan Donny Nyanyi di Kiai Kanjing Dan seterusnya Gimana Tidak bersyukur Apa yang bisa Menandingi itu Sehingga kamu Tidak bersyukur Jadi seluruh Pendidikanmu Kalah oleh Adamu Adamu Belum lagi Kamu di Kiai Kanjing Kamu keliling Dunia Kamu keliling Indonesia Itu begitu Banyak hal yang Kita syukuri Jadi saya juga Saya tiap hari Ngelongso Dan merasa Menerita Tapi ketika Saya kejar Ketawa sendiri Saja Ah itu Perasaan Adik saja Bagaimana Tapi kan Saya punya Sabrang-sabrang Pinter Luar biasa Rahmat Allah Yang luar biasa Saya punya Rampak Saya punya Jembar Saya punya Haya Saya punya Novia Dan seterusnya Jadi makanya Teori saya Ridho Dalam apapun Saja yang kamu alami Endingnya Ridho 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 itu bukan Mekanisme intelektual Benar Kalau bersyukur Itu masih ada Misalnya Kamu dapat labah Bersyukur Tidak dapat labah Tidak bersyukur Itu masih ada logika Kalau ridho itu tidak Ridho itu suntik Itu vaksin Ridho itu Bagi saya Super vaksin Terus pokoknya ridho Citek Gitu loh Sudah Kamu mengalami Ridho Tah Andaikan kamu tidak ridho Emang bisa Mengatasi Bisa gak Jadi sekarang Ada masalah politik Ada pemilu Dua tahun lagi Sekarang ada dua Kelompok oligarki Di Jakarta Yang mulai merintis Untuk bersaing Terus nanti Yang bermusuhan Akan kompak Karena Ini ada dua Kelompok bermusuhan Tabraan Dan hina-hinaan Terus Suatu hari mereka kompak Karena Atasannya ini sama atas ini Tandem Satu jadi cawapres Satu jadi capres Mereka terpaksa kompak Tapi semua itu Kamu setuju Kalau tidak setuju Emang kenapa Ridho aja Makanya saya Ilmu saya terakhir Yang ingin saya kasih Kepada Ridho Ridho itu tidak sama Dengan setuju Aku takkan Kamu setuju Tidak ada koruptor Tapi ridho Ridho Tidak apa-apa Karena sudah terjadi Berarti Allah sendiri Kan tidak menghalangi Gitu Allah sendiri Tidak menghalangi Kamu Kamu Allah sendiri Tidak menghalangi Ada koruptor Ada penindas Ada macam-macam Ada orang dolim Ada orang sombong Ada orang Menghina kita Dan seterusnya Kita tidak bisa mengatasi Dan Tuhan juga tidak menghalangi Buktinya terjadi Buktinya terjadi Terus Kalau kita berdoa sama Tuhan Juga belum tentu Terus orang itu dihukum Jadi saya juga Tidak pernah minta Orang dihukum Saya tidak pernah minta Orang yang menyakiti saya Oleh Allah Dijadikan kualat Apa enggak Saya sudah menyatakan Di Padang Bulan Kemarin di Mojopat Saya ridho Bahkan kamu bunuh saya Saya ridho Karena Semua yang kamu lakukan Dan apapun Yang terjadi Kalau Allah Tidak menghendaki Kan tidak terjadi Kalau Allah Sudah mengizinkan Itu terjadi Mau apa saya Satu-satunya yang jalan Adalah ridho Saya dina ali Ketika dibunuh Kayaknya ridho dia Ridho Karena itu kan Ketentuan Allah Akhirnya kan Bahwa Allah setuju Apa tidak Kita enggak tahu Tapi pokoknya Kita ridho Pokoknya ridho itu Menurut saya itu Vaksin super Terus disuntik Baya Rido Suggesti saja Tidak pakai pikiran Pakai ridho Kamu di fitnah Di kampung Terus kamu tidak ridho Kamu marah Kamu tidak terima Alkau apa Mau kamu bunuh Mau kebakar rumahnya Tidak semua kan Semua Responmu terhadap Kedoliman itu kan Juga tidak akan Kamu lakukan Jadi sudah Disuntik saja Rido Jadi Vaksin Rido Namanya Gitu kira-kira Oke